Intro Pusat Kegiatan Gugus Paut Kejamatan Soreang, Kota Parepare menggelar peringatan kompetensi Kepala dan Guru Paut dalam kegiatan penyamaan persepsi pelaksanaan IKM di Satuan Paut dan Pendampingan Perencanaan Berbasis Data dan Program Percepatan Penurunan Stunting. Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Ainun, Kota Parepare, Senin 16 hingga 17 Januari 2023. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare, yang diwakili Sekretaris Dinas Pendidikan Haji Makmur Hussein SPD. Tampak pula Pengawas TK Kota Parepare, Dr. Haja Mulyati SPD-MPD dan Ketua Pengurus PGK Paut Kejamatan Soreang Kota Parepare, Hasrida SPD-MPD serta Kepala TK Sekejamatan Soreang serta Tenaga Pendidik Paut. Ada pun pemateri dalam kegiatan ini yakni Andi Tendri. Ketua Pendidikan Pelaksana Kegiatan menyampaikan latar belakang kegiatan PKG Paut Kejamatan Soreang untuk pelaksanaan program kerja dan peningkatan mutu dan pendidikan dalam lingkup Kejamatan Soreang dalam akhir masa kepengurusan pelaksanaan peningkatan kompetensi para Kepala dan Guru Paut. Juga untuk menyatukan persepsi pendidikan tentang penerapan implementasi guru-gulung. Jadi, saya apresiasi sekali dengan teman-teman guru-guru TK dan Kepala TK hari ini. Sebenarnya, kegiatan ini sudah kami pikirkan untuk kami lakukan. Tapi mereka ternyata sudah melakukan implementasi atau sudah berbentuk melaksanakan. Tahap kami baru dipikirkan, mereka sudah laksanakan. Itu dulu apresiasi yang luar biasa. Yang kedua, mereka ini melakukan dengan istilahnya biaya sendiri. Nah, itu juga kami apresiasi sekali karena tidak banyak guru yang mau istilahnya mengeluarkan biaya demi peningkatan kompetensi. Alhamdulillah, hari ini kita dapatkan di tempat ini teman-teman guru dalam rangka peningkatan kompetensinya mereka mau mengeluarkan. Dari Kota Pari-Pari, Sulawesi Selatan, Sumarni menggabarkan.